Roti tawar yang saya gunakan ini bukan roti tawar skinless ya atau yang tanpa kulit tapi memang roti tawar yang saya buat tanpa di mixer dan juga tanpa di open Halo teman-teman selamat pagi selamat datang kembali di seferu channel apa kabar teman-teman hari ini mudah-mudahan baik-baik saja ya di pagi hari ini saya mau buat roti tawar tanpa di mixer dan tanpa di open seperti apa proses pembuatannya ayo kita mulai yuk bahan-bahannya jadinya seperti ini bahan kering tepung terigu garam improver susu bubuk ini air gula pasir dan yeast dan ini terakhir butter oke dan sekarang kita masuk ke proses pembuatan yang pertama saya mau aktifkan dulu raginya air gula pasir dan lagi saya campur jadi satu ini sudah dan ini saya mau biarkan dulu mengembang kurang lebih sekitar 15 menit oke sudah 15 menit sekarang kita masuk ke proses selanjutnya bahan seluruh bahan saya campur jadi satu selamat menikmati adonan jadinya seperti ini dan ini akan saya biarkan dulu mengembang kurang lebih sekitar 45 sampai 60 menit oke dan ini sudah mengembang sekarang kita masuk ke proses selanjutnya proses potong timbang nah berhubung saya menggunakan loyang tawar seperti ini ini loyang ukuran 30 x 12 x 12 saya baginya 4,1 jadi ketemunya 1050 gram jadi adonannya nanti saya mau potong seberat 1050 gram dan nanti saya bagi jadi 3 bagian masing-masing 350 gram selamat menikmati 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 selamat menikmati